ini ibu ibu ngirim bagian ngirim ini ini jam sekawan ini pun mulai buka ini di pasar ini pasar desa jadi pacarnya kecil ini menyebabkan gubuk gubuk asmoro ya pak ini ini ibu ini ibu saya mulai buntel-buntel di rumah gadung kok biar ini ada gadung gadung sehingga enak pangannya pahit nah ini akhirnya kita ketemu mbongnya sedulur ini yang disebut dengan sebutan mbong mbong watu lumbung sejuk dan tenang ini ini sepertinya ada warga yang pulang dari sawah ini lewat mbong mbong kita akan melihatnya pemirsa oh ini menyeberang lewat mbong pak pak coba kita berjalan ke sini sepertinya itu di sebelah timur atau sebelah kanan mbong itu ada warga yang beraktifitas di sawah sepertinya sedang panen sedulur itu oh iya panen padi nah itu pada panen padi rame sekali itu banyak warga yang sedang panen ternyata terbentang terbentang luas gambaran sawah dari warga kawasan persawaan yang lokasinya dekat dengan mbong jadi walaupun musim kemarau ini masih ada tanaman padi bahkan warga juga masih ada yang memanen padi mungkin di sisi lain kawasan Kabupaten Blura seperti di wilayah Bogorjo, Jepon yang tidak ada mbongnya itu sudah tidak ada tanaman padi karena bertanam padi itu lebih banyak membutuhkan air terbentang 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 ini ternyata dapat airnya itu ini di desel pemirsa terus ini ada selangnya menuju ke kawasan persawaan untuk airnya dimanfaatkan untuk pengairan ini ini persiapan ini kita nanti akan coba mengobrol dengan warga yang disini ini bu bu ngirem bagian ngirem nih ini ini terima kasih ini makanya terus dibutuh wangsel itu Pak oh di dosnya itu berarti makanya mesin dosnya dibutuh oh ngagem kombin berarti dos biasa ngotor itu tasnya manual ngotor itu parinya cilik-cilik ngotor itu Pak jendela ini jawa toyo itu toyo yang telan itu makanya hasilnya kurang ini kan tidak meletak-meletak ini berarti yang panen kedua oh ngomong aku karena kurang nganggup pengaritan Oh no kurang arman duur Hai orang-orang pilih kodong-kodos dipanggil ini berarti damanya sakit nge pakan sapi nge ngomong aku harap mulai di dos di rendisi oh rote-rote yang taning ini berarti caket alas pak ampun nge etan nya kok pun alas ini kok nge ketel nge jadi lokasinya itu di pinggir hutan dari duku wono gadung nge kawang ini eneng pasar rame kalau yang ini kini esok karena podo mergawe podo beraktifitas di sawah berarti bahagian Terima kasih telah menonton. 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 bahwa jalur yang kita lewati ini merupakan kawasan jalur hutan ini kita turun sebentar menikmati suasana di lahan persil milik warga ini ada tanaman jagung yang sudah siap untuk dipanen ini lahan-lahan jagung lahan persil biasanya warga itu mengharap lahan perhutani ya ini jalan yang tadi kita lewati jalan yang sepi dan sementara itu di depan jauh sana itu merupakan kawasan jalan raya Blura Cepuya yang tadi kita nambal ban itu mungkin di kawasan putih-putih sana itu ini aku mau terus terang rotok bingung ini ketemu Pak Pak Renspah Pak Sintan Pak? Pak Sipan ini Pak Sipan sebelumnya pernah nonton ya Pak ini pada saat ini tidak mulut berarti lewat jalur alas ini kumahnya ya Pak jalur keteringan terus nanti pos pos kebuk saya yang pulak kiri terus terus sampai terserah di atas nanti orang-orang atau Arcara ini saudara di atas lalu di atas mereka dan lalu ternyata dia 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 terserah saya harap buntel apa ini apa rencana pak? buntel lontong? buntel lontong ini gantung jati ini dicipui seperti ibu ewas ngusungi gantungnya terus buntel lontong bisa buntel segera pecel bisa buntel berkat gak bisa pak yang ini ini kayu jati berarti ada gantung itu di sini ada gantung jati ada alas-alas di sini seperti ini yang biasanya ini segera pecel buntel lontong, yaitu alas ini seperti ini kalau ada di sini ada melusuk jalan rono yang ini ada yang ini ada ini alasnya mereka di buntel berarti ada gantung alas ada gantung berarti dalu jalan sepi pak? sepi ibaratnya orang ada kepentingan yang mendesak gak mungkin lewat mereka soalnya aksesnya sepi itu jalur hutan ini dia mau ketemu bapak orang ketemu mau ya aku mau itu jalan sepi ini tempat ini 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 ibaratnya ini 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 kemudian kita mulai buntel-buntel di rumah kita ini kubuk kubuk dari persilan ini Pak persilan ada gadung kok diara ini ada gadung? ada gadung ini ada gadung yang tidak enak siapangannya pahit ini berarti sudah ada gadung bisa menerusi di rumah jahit ini di rumah yg itu jadi kita sudah meneruskan cerita-cerita ini kembali di rumahnya jawa di rumah ini alas atau hutan gadung ini tanaman gadung yang negara ini ada bagian sebanyak tempat ooh.. berarti dulu waktu mereka yang negara ini wakil itu kubukannya itu kubukannya langsung tapi ini jadi kripek di katan jari nggak ngeluh berarti dulu banyak hutan jati eh hutan wano gadung ini pohon gadung lah makanya dihari wano gadung jika ini luas berarti nggak pak kata dikuannya nggak matur nggak pak bu kalau tak menutupi lakon selak awan alhamdulillah sakit ketemu buatan bingung ini kita akan kesana nanti petualangan terus berlanjut ini jalannya masih alami jalan makadam karena memang ini jalur hutan merupakan jalur alternatif dari njiken wano gadung menuju ke dukoh kidangulet desa singonegoro tadi info yang kita dapatkan warga itu jika tidak ada urusan yang mendesak jarang jarang yang lewat sini terutama jika sudah masuk malam hari karena akses jalannya ya seperti ini kemudian tidak ada lampu penerangan jalan ini pagi hari saja sepi seperti ini apalagi ketika malam hari ini pos perhutani ini kawasan pos perhutani ini sepertinya dulu itu dijadikan untuk portal mungkin ya dari apa nih rel rel kereta nah ini pos perhutani nya tidak ada tulisannya sedulur ini dulu mungkin untuk portal disini ini mungkin ya kita akan ajak pengirsa untuk berpetualang blusuk kesini sepi dan ning dan setiap kita masuk ke wilayah yang baru tak lupa kita ulok salam ulon uon assalamualaikum karena kita tidak tahu ada dunia lain yang tidak bisa kita lihat semoga perjalanan kita aman lancar selamat pemirsa selamat menikmati